Badan, kamu yang nyuruh. Berapa kali nyuruh saya? Ya karena aku nanya, Bang. Tolong balikin aja, balikin aja. Saya udah bilang, ini kayak gini ketugas sindomaret. Karena aku nanya, Bang. Bantuin, Bang. Beredar di media sosial, video pembeli ancam pegawai minimarket. Pada video singkat yang diunggah kembali oleh pemilik akun Instagram at dorob.official, menunjukkan seorang pria yang tengah protes karena pelayanan salah satu pegawai minimarket di Jalan Jeep 1 Medan Johor. Pria itu diketahui marah-marah karena pegawai minimarket itu tak membantunya untuk mengangkat tiga buah galon yang dibelinya. Sebelumnya, sang pembeli mengaku telah meminta bantuan untuk diangkatkan galon ke mobilnya kepada petugas kasir yang melayaninya karena dirinya sedang kurang fit. Namun adanya miskomunikasi membuat pegawai minimarket yang harusnya mengangkatkan galon tak membantunya. Merasa informasi itu tak sampai ke dirinya membuat sang pegawai membela diri, yang malah merasa tak direspon ketika menanyakan perihal galon tersebut. Pembeli yang tak terima dengan pelayanan seperti itu pun membuatnya meminta uangnya dikembalikan. Tak sampai di situ, pada itu bahkan mengancam pegawai minimarket itu agar dipecat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.